Dan kami meyakini angka itu terjadi bukan karena kehebatan pemilih dalam memilih calon terbaiknya Tapi ada intervensi yang luar biasa terhadap bansos Dari bansos kunjungan-kunjungan dan sebagian aparatur Serta the all of the president's minds Ini saya mau kembali mengkritisi orang-orang yang mengkritisi balik kepada saya ya Banyak yang menilai bahwa Frit bodok, Frit begini-begitu Saya ketawa Eh sorry bro, kamu mengatakan gue bodok Masa orang bodok bisa kuliah di UGM? Masa orang bodok bisa lulus LPDP? Masa orang bodok bisa lulus tenaga ahli DPR RI? Masa orang bodok bisa jadi wartawan dan pemerintah media? Masa orang bodok bisa menjadi SEO? Atau pemilik media online? Masa orang bodok bisa memiliki beberapa jurusan? Beberapa gelar akademik? Jadi anda-anda yang mengkritisi itu menurut saya orang-orang yang masih kemampuannya masih lemah Yang saya dapatkan informasi orang-orang yang sorry Mungkin tamat SMP, SMA, SR jenayat tidak ada Wajar kalau komentarmu rene tene Maka itu engkau memanggi, memfitnah, menghina saya Saya tidak pernah membahas satu kata Hampir ada jutaan komentar di media sosialku Saya tidak respon satu kata Mengapa? Apabila saya merespon Saya sementara menurunkan kualitas dan level saya Ini pemain nasional Bukan pemain lokal Jadi ketika saya merespon anda Pemain nasional guys Seperti anda Kemampuannya kecil Keberaniannya hanya sekelas, hanya komen-komen Tak punya kemampuan, tak punya nyali Tak punya kecerdasan Kok mengkrit orang kerdas? Ingat Gini-gini Frit Alorboi Disikani di lingkungan atas Jadi yang gue cari adalah bagaimana Orang-orang elitis Pejabat-pejabat di negara ini Pejabat-pejabat partai politik Pejabat-pejabat capas lain sebagainya Mengakui bahwa Frit Alorboi adalah orang-orang hebat Itu yang dicari Bukan anda yang dibawa Yang mungkin ketika berada di lingkungan RTLW saja Pak RT saja tidak pakai anda Kepala desa juga mungkin tidak pakai kemampuan anda Jadi Saya juga ketawa ketika membaca cerita anda Saya enggak respon Kenapa? Enggak penting bagi saya Frit Alorboi selalu menggunakan kata Maafkan mereka karena mereka punya kemampuan Tidak sama dengan kita Ingat Bang Noel Ebenezer Tidak saja meminta ataukah mendorong agar Frit Alorboi menjadi tokoh pemuda nasional Tidak tahu Bang Noel? Silahkan cek sendiri Ada banyak yang menginginkan agar Frit Alorboi dikategorikan sebagai Tokoh pemuda nasional Menjadi tokoh pemuda nasional itu sudah banyak seleksi Diseleksi dari kecerdasannya, kemampuannya, keberaniannya, rekam jejaknya Itu bukan main-main Frit Alorboi bukan kaleng-kaleng Orang hebat yang ada di Jakarta Pemberani, suka kritisi Kritik sejati yang ada di Jakarta Yang menggoyang pemerintah pusat bukan pemerintah lokal Pemerintah daerah Pemain-pemain nasional Bukan pemain-pemain lokal yang berani hanya di chat saja Bukan pemain di chat saja tetapi hajar secara langsung Itu, kalau mau jadi pemimpin hebat itu harus seperti itu Anda termakan dengan gimmick politik Marketing politik, propaganda politik yang saya bermain Terima kasih sudah menonton, sudah mengkomentarinya Meskipun saya tidak balas satu kata pun Karena bagi saya ketika saya balas Saya menurunkan level sebagai pemain nasional Bukan pemain desa Sekian dan terima kasih Frit Alorboi Tetap berjuang, tetap semangat, tetap lawan Ketidakadilan yang terjadi di muka gue Frit Alorboi Dia tidak pernah mengkomentarin cat-cat Di kolom komentar dia guys katanya Tapi dia keluar-keluar Bilangin itu, bilangin ini Tanpa disadarin dia itu sudah berkomentar Cocoknya Alorboi itu orasi Joko Wicurang, Joko Wicurang, Bansos Mahal Nah itu cocok Ngaku wartawan, ngaku kuliah sosial Aduh Alorboi, Alorboi Ngakunya orang-orang itu tidak slappel Lama dia Alorboi itu yang tidak slappel Sama orang-orang itu Bukan orang-orang itu tidak slappel Sama Alorboi Mana-mana orang slappel Lama Alorboi Kuar-kuar di atas mobil Pickup Bilangin Semako mahal Segala macam Joko Wicurang Aduh Nama-mana orang slappel Lama Alorboi Alorboi Halo guys Inilah bukti kecurangan Prabowo Gibran Menurut Anis dan kuasa hukumnya Guys Ini dia videonya Apakah Pilpres 2024 kemarin Telah dijalankan secara Bebas Jujur dan adil Ijinkan kami menyampaikan jawabnya Tidak Yang terjadilah sebaliknya Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam Serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita Mulai dari awalnya Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu Telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah Penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon Yang secara eksplisit Tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan Terdapat pula Praktek yang meresahkan Dimana Praktek yang meresahkan Mengalami tekanan Bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik Serta penyalahgunaan Bantuan-bantuan dari negara Bantuan sosial yang sejatinya Diperuntukkan untuk kesejahtan rakyat Malah dijadikan sebagai alat transaksional Untuk memenangkan salah satu calon Bahkan intervensi ini Sempat merambah Hingga pemimpin mahkamah konstitusi Ketika pemimpin mahkamah konstitusi Yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir Mengeragakan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi Maka fondasi negara kita Fondasi demokrasi kita Berada dalam bahaya yang nyata Terjadinya rangkaian pelanggaran terukur Dan pelanggaran-pelanggaran Yang secara kualitatif Menguntungkan pasangan calon 02 Namun sebaliknya Merugikan pemohon Hasil pemilu berdasarkan rekapitulasi Yang ditetapkan oleh KPU Melalui SKKPU Dikemukakan urutan Perolehan suara Tidak kami bacakan Hasil perhitungan suara Untuk 02 Di atas diperoleh Dengan cara Yang melanggar azas pemilu Dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas Jujur dan adil Tiga azas itu dilanggar secara serius Oleh mesin kekuasaan Mulai dari Pelibatan lembaga kepresidenan Dukungan Presiden Joko Widodo Pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu Manipulasi aturan persyaratan pencalonan Pengerahan aparatur negara Dan penyalahgunaan anggaran negara Yang disalahgunakan untuk menggerakkan Mesin pemenangan Paslon 02 Yang calon wakil presidennya Secara jelas adalah Anak kandung Dari Presiden Joko Widodo Fakta hukum Bahwa dukungan Presiden Joko Widodo Dapat dimaknai sebagai Manifestasi dari sikap Dan perilaku patronasi Yang mensugesti Peran para menteri di kameriannya Untuk memberikan dukungan terbuka Dan disebagiannya Bahkan ikut terlibat Secara intensif Di dalam kampanye Untuk mendukung putranya Sebagai calon wakil presiden Patronasi presiden tersebut Mensugesti menteri kabinet Dan menggerakkan Dan mengaitkan program-program kementerian Yang ditujukan untuk menarik dukungan Dari pemilih Agar pemilih Pasangan agar memilih Pasangan calon presiden Dan wakil presiden Dimana anaknya presiden Menjadi wakil calon wakil presiden Dan tindakan di atas adalah Pelanggaran Atas pemilu Dan prinsip penyelenggaraan pemilu Kesemuanya Dapat dikualifikasi Dan dikategori sebagai Election fraud Tindak kecurangan Dan pelanggaran pemilu Dukungan Presiden Jokowi Memerupakan penggelontoran Berupa penggelontoran Dan pengalokasian Sejumlah dana Dengan tujuan Pemenangan paslon 02 Bisa dikualifikasi sebagai Pork barrel politics Tindakan Presiden Jokowi Dodo Itu dapat dikualifikasi Sebagai penyimpangan Dana insentif negara Untuk publik Yang digunakan Sebagai Transaksi Politik pemilu Dan ditujukan Untuk Memerkeruhi Pemilih Tindakan tidak nekral Presiden Jokowi Dodo Telah terbukti Menguntungkan Calon tertentu Dengan melonjaknya Suara paslon 02 Secara drastis Setelah mengelalui Operasi pengerahan Sumber daya negara Sebelum Agustus 2023 Prabowo Subianto Menurut survei Berkisar di angka 24,6% Oktober 2023 Di saat dipasangkan Dengan putar Presiden Jokowi Dodo Suara pasangan tersebut Naik di atas 30% Dan melejit Sampir di angka 51,8% Pada bulan Februari 2024 Sebelum Memutaran suara Dengan menyandingkan Survei Ada di Capture Dengan menyandingkan Survei Antara sebelum Dan sesudah Adanya intervensi Kekuasaan Terdapat kenaikan Tidak wajar Sebesar 34% Hanya dalam Kurun waktu 5 bulan Terhitung sejak Oktober 2023 Sampai dengan Februari 2024 Ini sesuatu Yang sangat Luar biasa Menunjukkan Ada intensi Kecurangan Yang dahsyat Pelanggaran Berupa Pelibatan Lembaga Kepresidenan Untuk kepentingan Pansol 02 Nampak dan terbukti Dari kampanye Tersebubung Oleh Presiden Jokowi Dalam berbagai kunjungannya Ini nanti akan Kami jelaskan Di bagian lain Yang disertai Dengan pembagian Bansos Di Frosinsi Yang menjadi area operasi Adalah wilayah Dimana Prabowo Subianto Ternyata Memperoleh Suara rendah Pada pemilih 2014 Dan 2019 Dengan Sasaran pemilih Diperkirakan 27 juta Ini juga nanti Akan kami jelaskan Captionnya Tapi sebagai informasi Itu di daerah Yang paling bawah itu Adalah kunjungan Kunjungan Pak Jokowi Bodong Yang paling bawah Di Jawa Tengah Ada 1, 2, 3, 4 Lebih dari 15 Dan di daerah-daerah itu Bansosnya luar biasa Intervensi terhadap Aparaturnya juga luar biasa Dan kenaikan Perolehan angka Paslon 02 Juga luar biasa Jadi dari Berdasarkan riset ini Dapat ditentukan Bahwa Intervensi Bansos Penggunaan Aparat-aparat negara Itu mempengaruhi Peningkatan Suara Nanti PPT-nya ini Dibagi untuk Hakim dan juga Para pihak ya Pak Ya Kami akan serahkan semuanya Setelah Presentasi ini Baik Di halaman selanjutnya Majelis Halaman 13 Itu juga Keurangannya Bansos Hasil survei Pak Prabowo Beberapa tahun Coba tolong jelaskan Disitu ada Kenaikan-kenaikan Yang luar biasa Setelah Kunjungan-kunjungan Dari Pak Jokowi Ke beberapa tempat Di beberapa daerah Kalau kita Mencoba Mengkategorisir Angka Pak Prabowo Di 2014 Di 2019 Dan di 2024 Dimana Intervensi Intervensi Kekuasaan Terjadi Maka terjadi Lonjakan Yang luar biasa Sekali Sayang Kecil Sekali Majelis Saya tidak Baca Yang di depan Saya mau Kasih contoh Angka Mohon maaf Oke Tolong dibesarkan Lagi Kepulauan Talawut Sulawesi Utara Di tahun 2014 Pencapaian Pak Prabowo Hanya 21,91% Di tahun 2019 Jeblok Menjadi 9,0% Tapi di tahun 2024 Menjadi 75,39% Itu artinya Incredible Terjadi Penaikan 66,38% Dan kami Meyakini Angka itu Terjadi Bukan karena Kehebatan Pemilih Dalam memilih Calon terbaiknya Tapi ada Intervensi Yang luar biasa Terhadap Bansos Dari Bansos Kunjungan-kunjungan Dan sebagian Aparatur Serta The all of the Presidents man Itu yang terjadi Dan kami yakini Kami lanjutkan Majelis Saya masuk ke Halaman 14 Sekarang Terjadi Pengkhianatan Terhadap Konstitusi Dan pelanggaran Azaz Bebas Jujur Dan adil KPU Termohon Secara Sengaja Menerima Pencalonan Pasangan Calon Di nomor Urdua Secara tidak Sah Dan melanggar Hukum Meskipun Mengetahui Usia Putra Presiden Pada saat Mendaftar Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Atau PKPU 19 Tahun 2023 Tidak Memenuhi Syarat Proses Penyalahgunaan Sumber Daya Negara Oleh Politisi Seperti Bansos Dan dalam Hal ini Presiden Serta BLT Itu Ternyata Digunakan Meraup Suara Dalam Pemilu Dan Ini Terbukti Efektif Di lima Negara Termasuk Indonesia Ini Adalah Studi Dari Sini Bisa Kelihatan Sekali Penerimaan Bansos Itu Jadi Seluruh Penerimaan Bansos Itu Ternyata Kalau Dikonfirmasi Dan Di overlay Dengan Perolehan Solat Calon Akan Terbukti Disini Dan Ini Dibenarkan Oleh Survei Jadi Ada Survei Di Indonesia Yang Membenarkan Seperti Ini Penerimaan Bansos Sebanyak 69% Itu Ternyata Mereka Yang Memilih Prabowo Gibran Pemohon Menemukan Politisasi Bansos Itu Terjadi Di Berbagai Daerah Ini Ada Sekitar 7 Saya Mau Sebut Dari Nomor 7 Pembagian Bansos Di DKI Jakarta Dengan Tas Berwarna Identitas Paslon Saya Tidak Tahu Dimana Ada Cuma Narasi Dan Asumsi Katanya Guys Tawa Tawa Autolengar Bukan Bukan Bukti Bukan Bukti Inilah Contoh Surat Permohonan Dan Sejenis Gugatan Yang Paling Mengambang Paling Mengambang Yang Digugat Apa Yang Dibahas Bansos 90% isi dari permohonan itu adalah tentang Bansos Dan itu bisa dijawab dengan satu kalibat Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan Dan MK tidak punya kewenangan menilai Bansos Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu program Satu program saja Karena yang lainnya hanya gocehan-gocehan Hanya satu Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang Karena kalau tidak sah KPK sudah turun 90% sudah permohonan itu memakai alasan Bansos Jawabannya hanya satu Bansos adalah sah Dan oleh karenanya jawaban kamu permohonannya ngeceh lagi ngeceh dan cengeng Terima kasih telah menonton!